Pemirsa usai menggelar rapat koordinasi mengenai persiapan pemilihan kepala desa secara serentak dan pemilu secara serentak pada tahun 2024 mendata. Kapolres Batanghari, AKBP Bampang Purwanto, mengadakan rapat koordinasi yang dilaksanakan di ruang pola kantor Bupati Batanghari. Beginilah suasana pada saat rapat koordinasi persiapan pemilu tahun 2024, serta pemilihan kepala desa secara serentak pada tahun 2022. Rakor tersebut dihadiri para babim kamtipna serta para kasat penkabak. Para anggota harus segera merapatkan diri pada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Hal ini menjadi faktor penting jika terjadi konflik, maka bisa diselesaikan secara musyawarah dengan para tokoh-tokoh tersebut. Dikatakan Kapolres, para anggota babim kamtipna harus menjalankan tugas dengan baik, sebab para babim kamtipna sebagai anggota polisi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di KTM, KANIT Intel dan KANIT BIMAS di polsek-polsek persiapan pilkade serentak dan persiapan pemilu tahun 2024. Untuk pilkade sendiri berapa nih yang kita kerahkan untuk anggota nih? Nah, untuk pastinya kita belum tentukan karena untuk pendetap pancah otet baru tanggal 5 besok. Nah, disitu nanti kita bisa tetapkan berapa kita bisa mempeng kerawanan-kerawanan, nah baru kita bisa bagi persenir-persenir itu nanti yang pengamanan. Jody Firdaus, Cik TV, Peloporkan